Oke, selamat datang di channel saya. Kita akan berbicara tentang expression of sympathy kelas 10. Kita akan coba membedah ini tentang expression of sympathy. Note, catatan. Setiap orang pasti pernah terkena musibah. Terlepas dari musibah yang disengaja maupun tidak, tentunya kita akan merasa sedih jika mengalami hal tersebut. Nah, ketika teman-teman atau orang yang kita kenal mengalami musibah, hendaknya kita memberi support atau memberi rasa simpati atas musibah atau peristiwa yang buruk yang menimpanya. Jika kalian ingin mengungkapkan rasa simpati pada mereka, jika kalian juga mengetahui kata-kata atau kalimat yang bisa kita ucapkan untuk mengungkapkan rasa simpati, adakah yang tahu? Ya, kalau belum tahu kita coba bedah ya. Dalam bahasa Inggris, ungkapan rasa simpati disebut dengan expression of sympathy. Expression of sympathy adalah ungkapan yang diucapkan ketika kita mendengar kabar buruk atau kabar duka atau sedih. Ungkapan ini bertujuan untuk menyatakan atau memberi rasa simpati terhadap seseorang ketika ia terkena musibah atau peristiwa buruk. Selain itu, kalian bisa membaca contoh dialog yang menggunakan ekspresi simpati pada penjelasan di bawah ini. Contoh kalimatnya Saya dengar kucing kesayanganmu mati. Saya turut sedih mendengarnya. Saya tahu bagaimana perasaanmu. Mita mengatakan kepada aku jika kamu putus dengan pacarmu. Saya tahu bagaimana perasaanmu. Be patient. It would be okay. Soon. Sabarlah. Itu akan segera membaik. I believe that your problem with your parents will be resolved. Be patient. It would be okay. Soon. Ya, atau I sympathize about the situation that happened. Saya bersimpati atas situasi yang terjadi. I sympathize about the situation that happened. I hope her condition will get well soon. Saya bersimpati atas situasi yang terjadi. Saya harap semoga kondisinya segera membaik. What a terrible situation for you. Betapa situasi yang sulit untukmu. What a terrible situation for you. What a terrible situation for you. You have to study harder so you won't fail on the next test. Betapa situasi yang sulit untukmu. Kamu harus belajar lebih giat lagi sehingga tidak akan gagal pada tes berikutnya. I do sympathize. Saya turut bersimpati. I do sympathize for your uncle. I hope his broken leg will recover soon. Saya turut bersimpati untuk pamanmu. Semoga kakinya yang patah bisa segera pulih. Contoh dialog ini ada. That's too bad for you. That's too bad for you. Itu terlalu buruk untukmu. Hi Lily, I have a chelos your wallet. That's too bad for you. Hi Lily, saya dengar kamu kehilangan dompetmu. Itu terlalu buruk untukmu. How poor you are. How poor you are. Betapa malangnya kamu. Your brother said to me if your new car was hit from behind. How poor you are. Your brother said to me if your new car was hit from behind. How poor you are. Adikmu mengatakan padaku jika mobil barumu ditabrak dari belakang. Betapa malangnya kamu. Contoh dialog ini ada Santi ya. Si Santi sama si Ayu. Hey Santi, what's up? Hey Santi, what's up? You look so sad. Kamu nampak kelihatan sedih. Yeah, I lost my flash disk. Saya kehilangan flash disk. I don't know whether it's a toll on or drop somewhere. There are a lot of important document in it. Saya kehilangan flash disk. Saya tidak tahu apakah dicuri atau terjatuh di suatu tempat. Di sana ada banyak dokumen-dokumen penting di dalamnya katanya. There are a lot of important document in it. Really? I'm sorry to hear that. Really? I'm sorry to hear that. Benarkah? Saya turut sedih mendengarkannya. Thanks. Terima kasih kata si Santi. Kata si Ayu. Maybe you forgot where you put it in, right? Maybe you forgot where you put it in, right? Mungkin kamu lupa menaruhnya di mana. Bukankah begitu? I think so, Ayu. I think so, Ayu. Saya rasa begitu, Ayu. Have you looked for it? Have you looked for it? Apa kamu sudah mencarinya? Dialog dua. No, masih yang sana ya. Masih ada hubungannya yang sana. No, I haven't. I'll try to find it. No, I haven't. I'll try to find it. Belum. Saya akan coba untuk mencarinya. That's nice. That's nice. I hope it will be found soon. I hope it will be found soon. Itu bagus. Saya harap flash disk-nya bisa segera ditemukan. It's mean here flash disk. Thanks a lot. Ayu. Terima kasih banyak. Ayu. Nah, itu contoh. Tugasnya making 10 sentences using expression sympathy. Jadi, Anda bikin tugas. Bikinlah 10 kalimat menggunakan ekspresi sympathy. Oke, thank you for your attention. Keep watching till the end. Share, like, subscribe. Bye-bye.